musik 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 bismillahirrahim bismillahirrahim Assalamualaikum Wr Wb 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 Itu hanya yang akan menurunkan. Baik, begitu. Makasih, saya hanya ingin tanya-makasih bahwa penjalanan semua ini menjadi generasi menurut kami. Ya, titik nanti besarkanlah SMK, besarkanlah SMK kita dan untuk didikkan anak-anak kita. Karena tahun 2045, itu Indonesia emas, yang Bapak Ibu cetak sekarang ini anak-anak iklim yang nanti memimpin. Seperti apa anak itu nanti tahun 2045. Lukisannya dibuat oleh Bapak Ibu sekarang. Jadi jangan anggap main-mainannya sederhana melaksanakan kewajiban. Kita tanamkan moralnya yang baik, disiden yang baik, baju-jujuan yang baik. Karena akan terbawa budaya itu menjadi sadia nanti dewasa. Baik, luar biasa ceritanya Pak Edi. Terima kasih sudah menginspirasi. Ijin Pak Edi mungkin pertanyaan kami yang pertama. Bagaimana Pak Edi dalam melaksanakan tugas sebagai pala sekolah. Tentunya Pak Edi tadi seperti di awal sering menemukan kebijakan yang kemudian kebijakan itu harus diambil. Nah bagaimana cara Pak Edi untuk kemudian dapat membedakan antara itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau ujukan moral. Terima kasih dilematik atau ujukan moral itu sesuatu yang insya Allah terjadi di lapangan, di organisasi manapun termasuk di sekolah. Kalau kita disuruh memilih ada permasalahan benar dan benar atau ujukan moral benar dan salah, benar dan salah lebih gampang tinggal cut yang salah. Kalau benar dengan benar itu harus kita tepat mengambil keputusan dan saya, pertama kita identifikasi dulu permasalahan apa dilema etika itu tentu saja. Kita harus identifikasi permasalahan dilema etika itu biasanya cirinya kalau ada seperti itu tetap ada perdebatan, ada perdebatan, ada perdebatan, ada perdebatan itu bisa menunjuk kalau tidak segera ditangani. Benar dan benar, akhirnya merasa sama-sama benar, kan gitu ya. Satu contoh ini dalam agama ya, yang sholat subuh kunut, yang sholat subuh enggak kunut. Sama-sama benar, itu mau debat sampai kiamat enggak akan selesai. Kita kembalikan ke keyakinan, yang salah adalah yang tidak sholat subuh. Jadi identifikasi masalahnya dari situ, kemudian kita harus pahami bahwa ternyata ini sebetulnya sama-sama benar. Tapi filosofi keyakinan itu yang kita harus tahu dan sebagai leader kita harus mengendalikan. Mengendalikan itu jangan sampai liar, kemudian membawa aspek yang buruk dan tidak kondusif, itu identifikasi. Baik, terima kasih dari cerita Pak Egi tadi. Ternyata menjadi kepala sekolah itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Ternyata seringkali kita bertemu dengan kasus-kasus yang kemudian pertimbangannya luar biasa. Yang kemudian ketika kita memutuskan sesuatu efeknya itu apa sih kebelakangan dan tindak jarang, tadi disampaikan Pak Edy bahwa akan terjadi potensi untuk pro kontrak. Nah, selanjutnya Pak Edy izin tanya, bagaimana ketika Pak Edy menjalankan keputusan, misalnya di sekolah harus memutuskan sesuatu, yang kemudian di mana kasus itu kepentingannya sama-sama benar. Terus kemudian juga sama-sama baik atau mengandung lebih jangka. Nah, itu bagaimana memilih tadi di antara yang baik dan baiknya baik semua. Nah, oke, itu yang pertama. Saya klasifikasi dua kelompok ya. Kalau masalahnya masih moderat, masih ringan-ringan saja. Nomor satu, tentu saja saya akan petahkan, akan dalami. Sejauh mana permasalahan ini, kalau kita ambil keputusan memenangkan satu dan yang lain, kita harus sudah tahu prospek dampak, apakah menjadi diadik datang bersatu atau tidak. Kalau misalnya, itu nomor satu, kita harus sudah analisa dampak dari pengambilan keputusan ini. Nah, saya bagi dua, kalau sifatnya masih moderat, saya biasanya di sekolah akan kumpulkan, akan rapat dengan kawan-kawan manajemen. Kalau sifatnya masih ledingan dan bisa diatasi dengan wakil. Makanya saya sering rapat itu ada, nggak hitungan. Jadi, semua keputusan, walaupun saya punya power untuk membuat keputusan, tapi saya nggak mau keputusan, saya salah. Karena yang paling salah dilapankan kawan-kawan. Jadi, saya sampai sebuah keputusan mungkin itu merugikan orang. Atau membuat tidak hadir, membuat tidak nyaman itu yang saya tidak diurunkan itu. Semua hal dilematika itu, walaupun benar-benar, tetap saya akan rapat dengan manajemen teman-teman, bapak wakil kasus-kawak TUM. Untuk saya sampaikan masalah ini, saya akan dengar masukan beli-beli itu seperti apa. Kemudian, kita akan putuskan bersama. Keputusan itu bersama. Tapi saya sebagai leader punya arahan. Ya, punya arahan itu kalau sifatnya mau bergerak. Tapi kalau sifatnya agak kursial, penting harus segera. Ini saya harus putuskan. Misalnya, ada sesuatu hal yang terjadi harinya libur. Satu minggu, padahal harus segera putuskan. Ya, saya sesuai pilih saya, saya harus segera putuskan. Ya, dasar pengambilan keputusannya adalah mementingkan orang banyak. Mementingkan orang banyak. Orang banyak itu siapa karena sekolahnya? Guru, sesuatu. Walaupun saya punya power, Tapi saya tetap akan mengedepankan itu. Dan kondusivitas. Ya, dan kondusivitas. Jadi jangan sampai keputusan yang saya ambil dalam waktu cepat itu Mendebulkan dampak yang tidak baik. Jadi intinya, Insya Allah kalau keputusan itu diambil untuk benar orang banyak, Itu akan masalah. Ya, hanya begitu. Baik, terima kasih luar biasa dari apa yang disampaikan Pak Edi. Ternyata mungkin kami di level bawah itu, Taunya kalau diputuskan ini ternyata, Baru apa yang mungkin mengerti, Ternyata ketika keputusan diambil, Itu ternyata sudah melalui proses yang panjang. Sudah dibikirkan. Dan kadang-kadang apa yang kita putuskan itu Mendebulkan persepsi. Persepsi yang berbeda-beda itu yang sering terjadi. Sehingga kita berputusan itu Satu hal, ini sudah dampaknya ABCD. Ini sudah kita tetangkan ini. Nah, kadang-kadang ini oleh teman-teman itu Diprasakakan padahal kita sudah ini. Dari sekian alternatif itu kita ambil yang terbaik. Yaitu makhluk, namanya fungsi komunikasi itu Bukan bertahap, ya bertahap. Demikian. Terima kasih. Banyak Pak untuk selanjutnya, Mau berdiskusi dengan Pak Edi. Tiba-tiba silahkan. Baik, terima kasih Ibu Didi atas kesempatannya. Pak, mohon izin Pak mau melanjutkan wawancara Dari Ibu Didi barusan. Luar biasa sekali Pak, Saya mendengar pertanyaan dan pertanyaan dari Ibu Didi. Kemudian Bapak menjabarkan tadi, Bahwa sebenarnya tugas kepala sekolah itu Tidak hanya berhubungan dengan manajemen ya Pak. Banyak sekali hal-hal yang terkait dengan non-teknis ya Pak. Bahkan menyangkut hati nurani ya Pak. Pasti. Oke, baik Pak. Saya ingin melanjutkan pertanyaan yang ketiga untuk, Sepertinya masih terkait dengan pertanyaan yang terbuat tadi. Untuk secara rincinya itu biasanya langkah-langkah Atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan itu Pak. Biar Bapak menghadapi dilema etika. Jadi nomor satu, Ini ngulang masih, Masih tekan nomor dua ya, Tapi tidak apa-apa ini penekannya. Didentifikasi masalah, Kemudian masalahnya seberapa besar, Kemudian dampaknya seperti apa, Kalau keputusan kita ambilkan, Dengan mengalahkan tanda petik, Satu, dengan penerakan satu, Dan memenangkan itu adalah yang, Untuk keputusan orang banyak itu, Insya Allah pasti akan dimanfaat. Kemudian saya akan diskusikan dengan kawan-kawan, Minimal dengan wakil, Bapak Kasupan Teguh, Bila lebih luas lagi, Saya ngajak teman-teman ke teman-teman ke Tuhan Jepang, Dan biasanya banyak usulan-usulan, Saya masih percaya bahwa, Tengah Pak itu sebuah forum yang sangat baik, Dan keputusan. Karena, Kalau keputusan diambil melalui forum kata, Itu akan terhindar dari, Apa, Tuhan yang tidak baik, Seolah-olah, Like and is like, Kemudian, Ternyata, Ini-iti kawan-kawan itu, Sangat bagus, Kadang-kadang ada ini yang, Diluar ekspektasi saya, Dan itu membuat saya menjadi, Ada yang merasa, Oh, begini maksudnya, Apalagi, Kalau teman-teman kanjur ini, Warga SMP2 ini yang lama, Beliau belum, Sudah tahu, Karakter budaya di sini, Dan, Yang begitu, Saya harus teruskan, Tidak boleh saya rusak, Gara-gara keputusan saya yang salah, Jadi, Tadi, Dari masalah, Kemudian, Saya akan diskusikan, Nah, Kemudian, Melakukan, Diskusi, Itu tentu saja, Memang demokratis, Ya, Memang saya pengen, Menggali informasi, Agar keputusan saya itu, Tidak salah, Demikian, Terima kasih Pak, Lalu, Kira-kira, Apa sih Pak, Hal-hal yang, Biasanya, Bapak anggap sebagai, Faktor, Atau hal-hal yang efektif, Dalam pengambilan keputusan, Yang biasanya, Mempengaruhi, Nomor satu, Menghargai, Menghargai, Kawan-kawan, Jangan kita menganggap, Kepala sekolah ini, Paling pita, Ya, Menghargai, Kemudian, Komunikasikan, Ya, Komunikasikan, Itu, Dengan, Dengan, Humanis, Pada saat komunikasi itu, Perangkan bahwa, Kita ini sering, Ya, Jadi, Saya malah tidak suka, Sebuah perung rapat, Karena, Mandang saya, Itu, Terusungkan, Rapat, Tidak akan, Bagus, Keputusan diambil, Setelah rapat, Ada komentar, Nekah, Dipusulkan, Itu, 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 Jadi, Kalau, Soal kinerja untuk perbaikan itu, Silahkan, Ada dikritik, Ya, Dengan tatak ramah, Mohon maaf, Ya, Pak, Tidak apa-apa, Jadi, Nomor satu, Menghargai peran, Ya, Menghargai peran kawan-kawan, Belum itu, Ya, Nomor dua, Komunikasinya itu, Secara humanis, Humanis artinya, Pendekatan kita, Sebagai budaya, Yang baik, Menghasilkan, Menghargai, Disampaikan dengan, Tata krama, Etika, Yang sopan, Dalam menyampaikan, Tidak apa-apa, Bahkan, Nada suaranya, Juga, Jerdah, Jangan, Betul, Betul, Kita ini, Menyampaikan sesuatu, Karena saranannya, Salah, Misalnya, Contohnya, Kita sebagai guru, Jangan pernah, Ini, Manggil anak, Lima meter, Wah, Ini, Itu, 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 Saya, Tidak pernah melakukan itu, Saya, Akan, Datangi anak itu, Atau, Saya, Surumani, Jadi, Nomor satu itu, Komunikasi itu adalah, Menghargai, Ya, Dan yang paling bagus, Kita sudah tahu, Komunikan kita ini, Seperti apa, Budayanya, Ya, Mbak Rina, Budaya orang nyawa, Saya, Harus, Sudah katanya, Seperti itu, Dengan, Teman kita, Yang sukunya, Sumatera Barat, Budaya beda, Itu, Komunikasi itu, Lebih berhasil lagi, Itu, Lebih tinggi lagi, Dalam negosiasi, Harus dipahami, Hobinya apa, Mas, Diti hobinya gula, Diajak ngobrol, Tentang gula, Pasti, Mbak Mutiara, Hobinya masak, Aku ringan, Diajak ngobrol, Tentang masak, Siapin dulu, Majalah tentang masak, Bagi berat-berat, Bapak ini, Bapak ini, Tentang masak, Jadi nomor satu, Adalah menghargai, Dalam proses komunikasi itu, Insya Allah, Apalagi budaya kita ya, Kalau kita saling menghargai, Komunikasinya, Dan beda rumahnya, Insya Allah, Enggak sulit, Putusan itu diambil, Kita ini, Kadang-kadang, Kemuruh, Beboh, Itu, Salah pendekatan, Salah komunikasi, Ini sudah boleh terjadi, Kalau kita ada masalah, Jirepnya, Bukan masalah itu, Selesaikan dengan, Antapia, Tapi, Ngomongnya ke tempat lain, Ya, Seada masalah, Dalam sendiri, Masalah, Kita berduanya ngobrol, Maksudnya apa sih, Biasanya, Di ala, Didasar oleh, Mas komunikasinya, Biasanya, Ada ego, Ego, Nah, Jadi, Menelesaikan masalah itu, Seperti itu, Kalau kita, Masalah, Api yang besar, Itu, Tidak mungkin, Langsung dari, Yang besar puncernya, Tapi, Mungkin bisa dari, Sisi, Tepinya dulu, Pelan-pelan, Gitu, Pada, Itu, Terima kasih, Ada yang bisa, Langsung, Ada yang bisa, Terus pelan-pelan ya Pak, Jadi, Melalui proses ya Pak, Dikulah seni, Seni ya Pak, Seni memimpin, Seni memimpin, Itu dilihat dari, Feeling, Kira-kira, Seperti itu, Oke Pak, Baik, Kelanjutannya yang tadi, Pak, Dalam memimpin tadi, Ada seninya, Ada prosesnya, Dan pasti ada tantangannya ya Pak, Iya, Nah, Biasanya Pak, Tantangan-tantangan, Dalam pengambilan keputusannya, Selama ini, Pernah Bapak hadapi, Itu, Seperti apa sih Pak, Nomor satu, Rasa, Ewa, Itu pasti ada, Rasa, Ewa, Kemudian, Rasa, Tidak enak, Rasa, Kasian, Rasa, Pertimbang, Tetapi, Kita harus tetap, Rasional, Dan profesional, Jadi, Kita tidak boleh hanya, Menggelayut, Itu, Perasaan, Semudang, Saya memutuskan, Kok begini, Karena enggak enak, Karena kasihan, Karena ini, Masih saudara, Itu, Tidak boleh, Itu menjadi keputusan, Tetapi, Keputusan, Diambil, Secara, Rasional, Dan profesional, Agar, Kenapa dua, Itu, Ini, Orang, Kalau kita memiliki, Keputusan rasional, Dan profesional, Semuanya paham, Oh ya, Memang begitu, Begitu, Saya harus, Saya harus, Saya harus, Ya, Baik, Terima kasih Pak, Demikian, Tiga pertanyaan dari saya, Untuk selanjutnya, Akan dilanjutkan oleh, Ibu Rukia, Terima kasih banyak, Bu Rina, Kalau memberikan, Saya kesempatan, Untuk bertanya kepada Pak Edi, Mohon maaf, Ijin Pak Edi, Untuk bertanya, Dari tadi, Jawaban dari Pak Edi, Kan Bapak sudah, Mempunyai, Menjelaskan beberapa, Kasus yang terjadi, Atau permasalahan terjadi, Di sekolah, Saya ingin bertanya Pak Edi, Kalau misalnya, Bapak, Mempunyai, Mempunyai masalah, Atau, Sebuah keputusan, Harus diambil, Kira-kira Bapak ini, Akan mempunyai jatuh tertentu, Atau Bapak akan langsung, Melasihkan masalah tersebut, Iya, Terima kasih Pak, Di arah kita, Kembali ke pertanyaan nomor 2, Jadi kita identifikasi, Menurut saya, Permasalahan yang krusial, Apakah mau berarti, Kalau permasalahan yang krusial, Saya harus, Segera mengambil keputusan, Segera, Segera ambil keputusan, Dengan, Platform, Harus, Kepentingan orang banyak, Siapa kepentingan orang banyak, Dengan menomor 2, Kepentingan pribadi, Atau kelompok, Ini kadang sulit, Kalau, Kepala sekolah, Ada iku, Oh ya bisa, Ini nanti, Oh itu solid, Makanya itu tidak profesional, Kembali ke pertanyaan nomor 5, Kalau kita, Objektif, Rasional, Profesional, Oh aman, Gampang, Tapi kita, Ya paham ya, Kita memang, Kok sosial kadang lagi, Hanyut dalam masalah itu, Kemudian, Kalau masalahnya, Yang moderat ringan, Misalnya, Ya, Jadwal ada, Saya buatkan jadwal, Ya kawan-kawan, Besok rapat ya, Nah, Saya sampaikan, Kalau belum selesai juga, Besok lagi, Ketemu lagi, Misalnya rapat pertama, Identifikasi masalah, Mengumpulkan data, Penting, Ini sangat penting, Jangan membuat keputusan, Dengan data yang tidak akurat, Nah, Jadi, Kalau datanya tidak akurat, Akan salah, Jadi, Pertama, Kalau masalah itu rapat, Saya akan kumulkan datanya, Nah, Bapak-bapak akan kawan-kawan akan kumulkan data, Ini, Ini, Oke, Kita kumulkan data, Kalau memang belum selesai, Rapat kedua, Biasanya selesai, Jadi itu jadwalnya, Ya, Kalau dilihat penjatuhannya seperti itu, Sambil, Kadang-kadang, Dengan jeda waktu, Itu kan ada inspirasi, Oh, Begini, Oh, Begini, Sehingga keputusan kita ambil itu, Membawa manfaat, Pada banyak orang, Terima kasih, Jadi, Keputusan yang Bapak ambil, Terjatuh dengan masalahnya ya, Pak, Oke, Selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya, Pak, Mungkin Bapak selama ini ada faktor-faktor, Yang dapat membantu Bapak, Atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? Iya, Banget, Tahu satu guru-guru senior kita, Ya, Teman-teman wakil kepala sekolah, Itu sangat membantu, Ketua Jumus, Kemudian orang-orang di sekeliling kita, Ya, Saya tidak risk, Tidak, Tidak malu bertanya kepada seseorang, Bukan karena jabatannya, Misalnya saya nanya kepada Mas Dhani, Ya, Mas Dhani, Mohon maaf, Sebagai, Tukang pun kita, Saya nanya, Seperti apa, Dengan seperti itu, Saya akan dapatkan data yang bio, Ya, Yang bio, Yang alami, Yang mori, Sehingga saya paham, Oh ini, Apa, Datanya seperti ini, Jadi, Banyak pihak yang, Bantu kepada saya, Membuat keputusan, Yaitu ya, Lakir, Guru senior, Bahkan, Siapapun, Kawan kita ini, Yang saya pandang, Relevan, Signifikan, Dengan permasalahan yang saya hadapi, Dan dengan banyaknya data, Dengan banyak informasi yang saya miliki, Ini jauhlah keputusan yang saya ambil itu, Masalahkan untuk orang banyak, Beringin, Begitu, Betul, Jadi, Siapapun yang, Yang selipikan, Dan membantu Bapak, Pak, Ini terakhir, Pak, Dan saya pertanyaannya, Yaitu, Dari semua yang telah Bapak sampaikan, Pak, Pembelajaran apa sih, Pak, Yang bisa Bapak ambil, Untuk kami bertiga, Pembelajaran apa sih, Pak, Dan mengambil keputusan, Kita jangan pernah berpikir, Dunia ini, Semuanya satu suara, Ada, Hitam, Ada putih, Ada, Sekarang ada malam, Ada lagi ada perubahan, Maksud saya, Itu sunatuloh, Allah menciptakan, Kita ini memang selalu terjadi perbedaan, Justru dengan perbedaan itu, Membuat, Kita ini menjadi dinamis, Kita ini menjadi, Kreatif, Karena perbedaan itu, Jadi, Apa, Jangan pernah perbedaan itu, Dianggap sebagai sesuatu, Yang membuat kita mundur, Contoh, Dalam skala nasungan, Perbedaan, Tentang, Jatuhnya, Hari Raya itu, Pemungkinan akan berbeda, Ya, Mohd, Dia sudah mentahkan, 21, 21, April, Kemudian pemerintah, Mungkin, Gak usah, Itu tuh, Sudah alamnya, Sudah sunatuloh, Jadi perbedaan itu, Marilah kita, Pakai sebagai hikmah, Untuk memperhat, Tuh gak ada masalah, Ya, Gak ada masalah, Jadi, Kita berikir, Bahwa, Di dunia ini, Di masyarakat ini, Perbedaan itu, Pasti ada, Kemudian, Gimana agar, Menyikapi, Hikmah perbedaan, Dan di persatuan, Ya, Saling menghargai, Saling menghargai, Ya, Keyakinanmu, Seperti itu, Keyakinanmu, Seperti itu, Allah itu, Maha Tau, Allah itu, Maha Tau, Ada yang, Sholat 21 April, Sholat 22 April, Ya, Itu silahkan, Sama dengan, Bunuh Dari, Ya, Enggak, Enggak beruntuk, Enggak sholat, Silahkan, Kalau sudah seperti itu, Jangan berdebat, Terus, Yang menghabiskan energi, Menimbulkan perpecahan, Sampai kapanpun, Yang namanya, Yang gila, Itu sulit, Ya, Sulit untuk, Dirubah, Dan itu harus, Kita pahami, Harus kita pahami, Saling menghargai, Buang, Egosensis kita, Usahnya yang paling benar, Enggak, Allah mengatau, Sampai saya, Kata dengan estrim, Malaikat itu, Enggak akan salah, Mencak, Tengah, Yang kedua, Komunikasikan dengan baik, Dengan humanis, Menghargai, Oh gitu, Itu, Kira-kira, Kawan-kawan, Selesaikan selamat, Dan sukses, Ya, Ikutilah, Semua inovasi, Sekolah kita ini, Sekolah yang bagus, SDM yang bagus, Alam yang bagus, Lingkungan yang bagus, Merit, Jadi, Bibit yang bagus, Di tanah, Pada lingkungan yang bagus, Tanah yang bagus, Akan menjadi, Pohon yang, Produktif, Buahnya banyak, Daunnya lepet, Sekali lagi, Kita titip, Silahkan, Berjalan dengan baik, Sebaik banyak, Baik guru, Apa yang kita tulis, Apa yang kita logis hari ini, 20 tahun lagi, Akan sangat, Membekas, Dan menjadi, Perilaku budaya, Anak-anak kita, Di masa mendatang, Terima kasih, Pak Edy, Atas, Waktunya, Kita tahu, Pak Edy, Dengan segala kesibukannya, Karena, Pak Edy, Selain, Kepala Sekolah, SMK Negeri, Dua Bandar Lampung, Pak Edy, Juga, Ketua, MKKS, Kota, Dan Provinsi, Sekaligus, Wakil Ketua, MKKS, SMK, Nasional, Ya Pak, Luar biasa, Amin, Bagang, Apa, Palas-palas, Seperti Bapak, Sebagai seorang pemimpin, Terus kemudian, Sedikit tadi, Mengulas, Mungkin, Terima kasih, Atas apa tadi, Yang diajarkan, Pertama, Tentang, Ketika kita harus mengambil keputusan, Ternyata kita, Muaranya adalah, Kepentingannya orang banyak, Terus kemudian, Tadi juga disampaikan, Bahwa, Setiap mengambil keputusan, Itu, Meskipun kita punya kekuatan, Kita tidak bisa langsung, Menjadi diktator, Tetapi, Kita mengedepankan, Untuk musyawarah, Terus kemudian, Tadi juga disampaikan, Bahwa, Komunikasi, Jadi, Itu adalah komunikasi, Terus kemudian, Saling menghargai, Saling menghargai, Terus kemudian, Merangkul, Tadi ada, Yang disampaikan Pak Edi, Merangkul semua, Saya, Sering mendengar Pak Edi, Mengucapkan, Apa ya, Menyebut nama-nama, Yang dari bawah sampai atas, Saya ingat betul, Ketika rapat di atas, Sampai Pak Warjani saja, Seorang penghasab, Itu disebut di rapat, Terima kasih, Mas Pak Warjani, Dan saya salut, Ketika, Bapak datang ke sini, Kalau tidak salah, Memimpin rapat, Setelah 3 bulan, Menjabat itu, Langsung tahu, Saya lainnya, Di Jogja, Jadi, Bapak ini langsung baca, Luar biasa, Langsung tahu, Kalau satu trik, Untuk pendekatan, Perlu di contoh, Ini luar biasa, Sudah tahu, Jadi, Saya ingat, Ketika mahasiswa itu, Dulu, Ketika LDK, Berarti, Dan kedua tanggung jawab, Terima kasih, Sudah membawa SMK, Ini, Jauh lebih baik lagi, Dari yang, Mungkin ada, Nasihat buat kami, Terakhir ya Pak, Ya, Satu, Hidup, Penjaraan semuanya, Masih muda, Nomor satu, Lakukan semua, Beritanya Tua ikhlas, Tuhan gak tidur, Kalau kita hanya memikirkan, Mohon maaf, Siapa yang gak butuh rezeki, Ya, Tuhan sudah, Ingat kalau kita upaya, Nomor satu, Nomor dua, Istiqomah, Istiqomah, Megang kita, Peragaman, Islam semua, Ya, Agama kita, Kita semampu kita, Menjadi, Orang yang takwa, Motaki, Sebisa mungkin, Memindahkan hal yang tidak baik, Kemudian, Sekali lagi, Titik, Kemudian, Kita menjadi guru yang kapan, Guru itu, Tidak hanya, Lapan jam, Tapi, 24 jam, Eksan itu, Kalau misalnya, Tengah malam, Atau, Jam 8 malam, Di mobil, Orang tua saya, Setengah 12 malam, Di bel polisi saya datang ke polisi sekarang, Ini tanggung jawab kita, Sebetulnya, Jadi itu, Ikhlas, Istiqomah, Silahkan, Menjadi, Kuliat kapan, Ya, Tapi, Insya Allah, Akan mengantar, Semua makhluknya, Dan, Ilmu kita ini, Kalau kita ikhlas, Menjadi, Amal jari, Tadi, Membajar, Yang kita nanti, Kita akan dapat, Terima pahala, Pada, Sertanya, Amin, Demikian, Terima kasih, Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ini pahamnya bagus, Senang saya, Yuk, Yuk, Terima kasih, Terima kasih,